Rescue Perindo Tanggerang Selatan kembali lakukan fogging di perumahan PU Ciputat Timur Tanggerang Selatan. Dalam fogging kali ini tidak hanya melakukan fogging namun juga Rescue Perindo membagikan helm, masker dan juga kaos. Dalam upaya penjagaan penyakit DBD, Rescue Perindo kembali melakukan fogging gratis untuk masyarakat. Kali ini Rescue Perindo melakukan fogging di perumahan Ciputat Timur Tanggerang Selatan, Banten. Pasalnya baru-baru ini ada warga yang terserang penyakit DBD. Lebih dari 200 rumah dan 800 kepala keluarga menerima bantuan fogging gratis dari tim Rescue Perindo Tanggerang Selatan. Oh sangat-sangat bisa dilihat ini sekali kan. Setiap itu mereka antusias sekali karena memang sudah hampir 8 bulan kita tidak melakukan fogging. Nah tahun lalu itu kita setiap tahun itu 2 kali gitu ya, setiap semester kita lakukan fogging. Tapi kali ini karena memang ada situasi dan kondisi tertentu, sehingga kita berharap bahwa fogging kali ini bisa mewakili daripada yang lalu. Prosedur untuk mengajukan fogging pun cukup mudah. Warga cukup mengajukan surat dari RW ke tim Rescue Perindo terdekat. Ini akan kita laksanakan sesuai dengan permintaan dari warga. Jadi kalau warga di lingkungan khususnya melalui RW yang bersangkutan minta dilakukan fogging, kami akan fasilitasi khususnya DPD akan fasilitasi pelaksanaan fogging itu dengan bekerjasama dengan Rescue Perindo. Dalam kegiatan kali ini, Rescue Perindo Tangerang Selatan juga membagikan masker, helm, dan kaos gratis untuk warga. Dari Jakarta, Siti Hardianti dan Roki Okta memberitakan.